Al-Fatihah Al-Fatihah Tapi bagi orang yang beriman Dia berusaha untuk menyingkirkan Apa? Pikiran buruk tentang Allah Merasa seakan-akan dirinya Dizalimi oleh Allah Merasa Sekian banyak ujian, cobaan Takdir pahit yang dia rasakan Sehingga muncul Apa? Buruk sangka kepada Allah Tapi dia berusaha menyingkirkan pikiran buruk tersebut Dia tidak berani Mengungkapkannya Itu orang yang beriman Gak berani Mengungkapkan dengan lisan, bahkan dia beristighfar Astagfirullah Kok bisa-bisanya Terbetik dalam pikiran saya Tentang Allah seperti itu Alhamdulillah, aku beriman kepada Allah Begitu orang yang beriman Sedangkan mereka Berani-beraninya Nekat Mengucapkan Allah punya anak Makanya Alangkah buruknya Kalimat yang keluar dari mulut mereka Banyak perkara buruk Dalam benak manusia Tapi tidak berani Diungkapkan Ternyata bagi mereka Kalimat Yang sangat buruk Justru nekat Diungkapkan dengan lisan mereka Maka Tidaklah mereka mengucapkannya Kecuali karena apa? Kedusta Gitu ya Nah ini jemaah Rahimani Warahmukumullah Ya sejatinya mereka itu Keyakinannya Hanya dilakukan fanatisme Fanatik buta Kepada nenek moyang mereka Padahal nenek moyang mereka pun Dari dulu Bersilisih pendapat Tentang Apa yang dimaksud Apa? Anak Tuhan Trinitas Bersirah Apa terjadi persilisian yang sangat Banyak sekali Makanya orang-orang nasrani itu Mereka meyakini sesuatu Yang mereka ketahui Bahwasannya mereka tidak mengerti Hakikat sesuatu tersebut Bisa-bisanya meyakini Sesuatu yang mereka tidak yakin Secara pasti Mereka meyakini sesuatu Yang tokoh-tokoh mereka Nenek moyang mereka pun Masih berselisi pendapat Tentangnya Ini menunjukkan Rapuhnya akidah Dan keyakinan mereka Kemudian Jamar Rahman 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 Makanya kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah Keanehan mereka Ya Mereka sendiri Mengakui bahwa Keyakinan Tentang Anak Tuhan Itu tidak bisa dipikirkan Tidak bisa mereka jelaskan Secara logis Tapi tetap mereka mengucapkannya Meyakininya Bahkan mereka rela berperang Ya Mempertarungkan nyawa Untuk apa Membela keyakinan Yang tidak mereka pahami Secara pasti Beda dengan Kau muslimin Ya Makanya wajar Di ayat ini Allah menyifati mereka Di surah Al-Fatihah Al-Dhalin Orang-orang yang Amat sangat sesat Nah itu ayat yang Kelima Bahwa Ucapan Allah punya anak Apakah itu Ucapan Yahudi Nasrani Maupun orang-orang Memusyrikin Arab Semuanya adalah Tanpa didasari Ilmu sedikit pun Hanyalah kedusta Iyakuluna Illa kadiba Ya Ini Ini Al-Fi Erat Terima Ent Terima kasih.